Psikologi Kognitif Psikologi Kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Dalam Psikologi Kognitif ada dua konsep dasar Psikologi Kognitif yaitu kognisi dan pendekatan kognitif. Kognisi sendiri adalah Psikologi Kognitif merupakan cabang psikologi yang mempelajari proses-proses mental atau aktivitas dari pikiran seorang manusia. Contohnya seperti proses persepsi, yaitu sebagai contoh dapat diambil perempuan seorang mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah dengan motivasi yang rendah. Akan tetapi, dalam kelas mata kuliah tersebut, dosen memberikan nilai yang dipukul rata antara mahasiswa yang aktif dan pasif. Kemudian muncul persepsi bahwa dia tidak perlu belajar dengan sungguh-sungguh karena tidak akan berpengaruh pada nilai mata kuliahnya tersebut. Contoh yang kedua adalah ingatan. Seseorang dalam mengingat informasi atau suatu berita dari sekedar membaca dengan menulisnya secara ulang akan lebih baik karena dengan menulis, seseorang dapat membaca informasi tersebut dua kali lipat. Dan yang ketiga adalah bahasa. Sebuah informasi akan lebih mudah dimengerti dan dipahami ketika bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh orang yang melakukan komunikasi. Yang keempat adalah penalaran, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan penalaran yang tajam akan mudah mendapatkan informasi terkait dengan masalah tersebut tidak hanya dari satu sisi saja, namun juga diperoleh dari bagian lain. Karena suatu masalah biasanya yang hanya memiliki indikasi. Dan yang kelima adalah ketolang, yaitu sikap dan perilaku dari seseorang manusia dapat mencerminkan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan contoh psikologi kognitif yang kedua adalah pendekatan kognisi, yaitu sebagai suatu pendekatan. Maka dapat disebut dan dipandang sebagai cara tertentu dalam mendekati berbagai fenomena yang terjadi dalam psikologi manusia. Contohnya yaitu peran-peran persepsi, yaitu orang yang memiliki berpersepsi akan berpikir bahwa kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Orang tersebut akan senantiasa berusaha bangkit untuk mencoba lagi ketika mengalami kegagalan. Dan yang kedua yaitu pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan besar dari pengalaman, biasanya orang tersebut lebih mengerti dan dapat mengelola serta mengatur informasi dengan cepat. Dan yang terakhir adalah proses-proses berpikir. Latar belakang seperti jinjang pendidikan, lingkungan, sekitar, serta cara hidup mempengaruhi proses-proses dan pola berpikir kita sebagai manusia yang tumbuh dan berkembang. Terima kasih.